Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di research talk Dari mana aja nih teman-teman semua Silahkan kalau boleh di chat Ada beberapa orang yang saya kenal nih wajahnya sepertinya Ini mas Erlangga dari Prisakti, halo mas Oh dari Harja, oke Ini Pak Nazar dari Harja Ukrida, Jakarta ITTS, oke Solo ITTS itu teknologi telkom ya? ITTS iya sepertinya Dari Jawa Timur ada mungkin teman-temannya Pak Faris? Makassar hadir ya Oke Oh Onosobo, itu ada yang dari Malang Dari Malang Kalau Onosobo dekat rumah orang-orang saya di Banjarnegara Saya lebih suka pakai Zoom meeting karena bisa kelihatan nih wajah-wajah pesertanya Kalau pakai webinar kayaknya panelist saja ya Iya betul Nanti para peserta akan kami sediakan kesempatan untuk bertanya langsung di akhir sesi ya Tapi untuk sementara saat ini mic-nya kami mute dulu ya Sudah 15 orang yang masuk ya Oke, mungkin kita buka aja Pak Adila, Pak Faris ya Iya, silahkan masuk aja Oke, selamat datang di Research Talk Nama saya Panca Hadi Putra Dari Fasilkom UI Jadi Research Talk ini adalah sebuah webinar berseri Yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Atau Fasilkom UI Mengundang para peneliti dari berbagai belahan dunia nih ya Tidak hanya Indonesia tapi juga di luar negeri ya In the coming weeks kita akan datangkan juga peneliti-peneliti dari UK dan juga Singapura Jadi Research Talk ini membahas cutting edge research Di bidang Computer Science, Ilmu Komputer dan Fumessen System atau Sistem Formasi Dan sesi Research Talk kali ini kita kedatangan tentangnya sangat spesial Yaitu Pak Adila Krishnadi PhD Pak Adila adalah seorang staff pengajian dan peneliti di Fasilkom UI Di bidang Artificial Intelligence Termasuk Ontology dan Semantic Web Ya Pak Adila ya Selamat datang Pak Adila Selamat datang, selamat datang Terima kasih, terima kasih Mas Pak Ya, terima kasih sudah datang Kemudian hadir juga bersama kita pada pagi ini ya Pak Faris Darari PhD Seorang staff mengajar dan peneliti di Fasilkom UI Di bidang Semantic Web Selamat datang Pak Faris Ya, terima kasih Mas Manca Selamat pagi semuanya teman-teman semua Oke, Pak Adila dan Pak Faris ini kebetulan adalah co-directors dari Tokopedia UI AI Center of Excellence Yaitu suatu research center di bidang Artificial Intelligence Suatu kerjasama antara Universitas Indonesia dalam hal ini Fasilkom UI Dengan Tokopedia Jadi bagi yang tertarik nanti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tokopedia UI AI Center of Excellence dapat melayari urlnya di Tokopedia Untuk itu tanpa berpanjang lebar kita undang saja Pak Adila dan Pak Faris untuk dapat menyampaikan paparannya hari ini sesuai dengan tema kita yaitu knowledge graphs dan juga wiki data Oke, kami persilahkan Pak Adila dan Pak Faris Baik, terima kasih Mas Manca Untuk AI Centernya mau ada yang ditampilkan dari Mas Manca Dari, oh oke, saya bisa tampilkan mungkin ini ya Sedikit aja kali ya Baik Ya, terima kasih Bapak Ibu semua Atas kehadirannya pada pagi hari ini Semoga semua selalu sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini pada pagi hari ini kesempatan saya dan Pak Faris mewakili juga Tokopedia UI AI Center of Excellence Ini sebenarnya sebuah research center yang didirikan kerjasama antara UI dengan Tokopedia UI dan kali ini Fasilkom UI Dan mungkin nanti saya enggak banyak akan cerita di sini ya Beberapa informasinya juga sedang di update di website jadi mungkin belum semuanya ada di sana Tetapi intinya sebenarnya ini adalah sebuah kolaborasi yang antara UI dengan Tokopedia Di mana kita akan melakukan berbagai research di bidang AI Artificial Intelligence dan juga nanti didukung oleh Tokopedia Lokasi AI Center ini ada di Fasilkom UI di Gedung Baru Kalau nanti sudah berkesempatan berkunjung mungkin setelah pandeminya meredah ya kami persilakan jika ingin melihat AI Center Nah AI Center ini juga Tokopedia memberikan bantuan atau sponsor Perangkat komputasi NVIDIA DJX1 itu super komputer untuk AI computation Dan untuk di Indonesia NVIDIA DJX1 ini yang di UI adalah yang pertama yang di deploy Setelah itu kemudian menyusul oleh beberapa institusi lain yang memiliki Research yang saat ini dilakukan Sebenarnya research yang dilakukan di AI Center itu ada potensinya ada banyak Ada beberapa yang penting terkait dengan AI Cuma yang sekarang aktif itu berjalan adalah dengan Tokopedia sendiri terkait dengan AI applications for e-commerce termasuk di dalamnya recommender system dan teman-temannya Kemudian juga AI for healthcare Jadi kerjasama Fasilkom UI dengan Fakultas Kedokteran UI Jadi ada beberapa 2 atau 3 ongoing projects di sana yang terkait dengan COVID-19 Terkait dengan schizophrenia detection Serta terkait dengan TB ya Tuberculosis detection Mungkin itu sekelumit ya Mengenai AI Center Saya dan Pak Fari adalah co-directornya Tapi selain kami berdua ada beberapa Terkan yang juga menjadi member peneliti Baik, selanjutnya mungkin langsung ke materi ya Mas Pancaya Ya, silakan Pak Adil Baik, sebentar Sudah terlihat semua? Sudah Baik, oke Ya, saya mulai aja Jadi pada Pagi hari ini Saya dan Pak Fari akan bercerita mengenai knowledge graphs dan wikidata Dan ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan artificial intelligence Karena ini adalah bagian juga dari artificial intelligence Nah ini, sebentar Mungkin knowledge graphs dan wikidata adalah Jadi nanti saya akan bicara tentang knowledge graphs secara umum Dan wikidata adalah salah satu knowledge graphs yang Apa? Yang Di Apa? Yang dibangun dalam Mulai menggunakan pendekatan crowdsourcing Nanti Pak Fari akan cerita mengenai itu Baik, sekarang mungkin pertanyaan pertama Knowledge graphs itu kayak apa sih? Nah Apa sih knowledge graphs itu? Mungkin itu istilah yang Bagi sebagian itu baru pertama dengar Sebenarnya knowledge graphs itu simple ya Knowledge graphs itu sebenarnya model aja Model Pengetahuan Yang dibentuk Ya, menggunakan graph gitu Graph jadi ada node, ada edgesnya Node-nya ini Ini contohnya knowledge graphs mendeskripsikan diri saya Jadi ada Ada Saya di sini Kemudian ada entity misalnya Tokopedia UIS Center of Excellence yang di atas di sini Atas kiri Nah, terus ada relationship antara saya dengan Tokopedia UIS yang professional excellence Yaitu Code Direct Jadi saya Code Direct AI Center Dan juga yang lain-lain ini Mungkin saya gak akan go through Untuk setiap Setiap apa namanya Setiap Connectionnya Setiap relationshipnya Tapi bisa terlihat di sini Misalnya saya Misalnya saya memperoleh Kelar dokter dari Brightside University Atau mungkin saya punya interest Di semantic web Lalu juga di situ Sem semantic web itu Ada Beberapa standar Sediak-awal dan RDF Yang menggunakan konsep-konsep Dari knowledge presentation Dan knowledge presentation adalah Bagian dari artificial intelligence Nah, ini sebenarnya sangat abstrak ya Karena ini hanya model saja ya Tentu saja Ada teknologi seperti RDF Squarple dan OWL Memungkinkan model ini dikonkretkan Dalam bentuk Sintas Atau teknologi Yang nanti bisa digunakan Di proses oleh komputer Nah, tapi sebelum kesana Nanti kita mungkin bertanya pertama Kenapa sih ada knowledge graph ya Sebenarnya knowledge graph itu Sesuatu yang udah lama ya Tetapi ini menjadi mengemuka Ketika Problemnya ini dikaitkan dengan Problem search Information search Jadi contohnya Google search Yang Yang apa namanya Yang Sebenarnya secara tradisional Itu tentang dokumen Jadi yang di search Itu dokumen Jadi kalau kita search Sesuatu seperti halnya Misalnya touch mahal Di Google Maka sebenarnya Yang kita maksud Yang terjadi sebenarnya Mencari dokumen Apa yang match Dengan touch mahal Match dengan touch mahal Itu artinya mungkin Taj mahal ada Term touch mahal Ada di dalamnya Nah Atau misalnya Kalau yang lebih kompleks Seperti boolean search Seperti ini Kita cari dokumen Yang match Wind power station Atau wind power plant Atau wind parks Atau wind farm Kalau melihat Ekspresi searchnya Kan agak rumit Kayaknya kita harus Nyebutin semua Istilah wind power station Ini Agar bisa meng-cover Semua kemungkinan dokumen Karena mungkin ada dokumen Hanya menggunakan Istilah wind farm Tidak menggunakan Istilah wind power station Setidaknya yang basic Seperti ini Kalau Anda belajar Information retrieval Itu Ya ini Intinya disini Carinya disini Nah nanti Kalau Google search Yang sekarang Tentu saja Mungkin sudah lebih cerdas Lebih cerdas Artinya dia sudah ngerti Wind power station Dengan wind farm itu Sebenarnya ada hubungannya Atau mungkin mereka Merefer ke Konsep yang sama Ini saya Maksudnya ini adalah Google search At least yang Aslinya yang zaman dulu Nah jadi Ide nya bagaimana Atau masalahnya yang lain Adalah Kita tadi bicara Wind power farm Wind power station Itu sebenarnya Ada banyak piece of data Yang berbeda Nah masing-masing Itu sebenarnya Bisa diterangkan Menggunakan metadata Kalau dalam Setting enterprise Misalnya di sebuah perusahaan Kita search sesuatu Informasi Maka yang terjadi Kita sering kesulitan Untuk mendapatkan Informasi yang kita inginkan Karena data yang Tersimpan itu Tidak ada penjelasannya Atau penjelasannya minim Nah penjelasan dari suatu data Itu kita sebut metadata Yang paling sederhana Aslinya sebelum ada apa-apa Sebenarnya data itu Tidak ada penjelasannya Maka Untuk menginterpretasikan Dan mengetahui Apa namanya Menginterpretasikan data Dan juga mungkin Memformulasikan Misalnya search Atau information discovery Dari data Itu Membutuhkan Kemampuan manusia Untuk memformulasikannya Dengan baik Contohnya tadi Search yang tadi Wind power station Wind farm Wind Apa aja tadi Wind turbine Wind power plant Wind farm Wind park Itu kan ada Empat Piece of data Yang sebenarnya Merujuk ke hal yang sama Nah bagaimana Kita bisa menjelaskannya Maka perlu metadata Tanpa metadata Atau aslinya Data itu Kita mengatakan Datanya itu memiliki Semantik yang sifatnya Implisit Artinya Tidak kelihatan Nah Paling simple adalah Kita Membuat Yang implicit jadi eksplisit Menggunakan tagging Paling gampang Misalnya Kalau Anda Di media sosial Atau mungkin Di banyak aplikasi Menggunakan tagging Misalnya kalau foto Tagging Foto di tag Dengan deskripsi Dari fotonya Atau kalau Anda pakai Instagram Bikin post Di Instagram Postnya itu bisa di tag Dikasih tagging ini Tentang apa Nah itu Tagging itu adalah Sebenarnya satu cara Untuk mengorganisasikan Metadata Jadi tagging itu Menjelaskan mengenai datanya Dalam hal Instagram berarti fotonya Nah cuma tagging ini Bisa dibilang Belum sepenuhnya terstruktur Karena antar tagging sendiri Tidak ada Relationshipnya Gak sejelas Relationshipnya apa Nah karena itu Di level berikutnya Kita perlu memberikan struktur Pada metadata tadi Atau pada tagging Misalnya Nah itu yang kita sebut Structured metadata Nah idenya Knowledge Graph adalah Nanti dia Memanifestasikan Structured metadata tadi Jadi metadata Diorganisasikan dalam Untuk yang terstruktur Sehingga nanti Memudahkan kita Membangun Intelligent Application Nah kemudian Motivasi yang lain Kenapa Knowledge Graph Adalah Arti AI Secara khususnya Machine Learning Misalnya Itu membutuhkan Namanya Background Knowledge Background Knowledge ini Adalah Sesuatu yang Mungkin Struktur yang ada Di belakang Misalnya data Seperti yang tidak Struktur Kalau Anda lihat Yang sebelah kiri Misalnya saya punya dokumen Yang bicara mengenai ASEAN Serta di bawahnya Ada dokumen Yang bicara mengenai Apa namanya Ini saya pakai Spotlight Jadi yang ini Ada dokumen Mengenai ASEAN Yang di kiri Lalu yang di bawah Yang di bawah Ini adalah Yang di bawah kiri Itu dokumen Mengenai Jakarta Nah Kalau misalnya kita punya Kebutuhan informasi Atau QA Kita mau nanya Kota mana Yang berlokasi Di ASEAN Dan memiliki populasi Lebih dari 25 juta orang Maka Kita membutuhkan Informasi dari Kedua dokumen ini Harus mengintegrasikan Nah Kalau pakai Pendekatan Pure machine learning AI Machine learning Yang tradisional Ini akan sulit dilakukan Karena Informasinya Tersebar Tersebar Jadi Dengan adanya Knowledge graph Nanti Kita bisa mengorganisasikan Informasi Machine tersebar Ini dalam bentuk Yang terhubung Sehingga nanti Kita bisa menjawab Pertanyaan ini Kenapa Misalnya contohnya Karena Jakarta itu kota Jadi kita bisa dapat Bahwa Jakarta itu jawabannya Kemungkinan jawabannya Terus kota Kalau terlokasi Di suatu country Dan country itu Bagian dari suatu Internasional organisasi Maka Country yang dimaksud Misalnya Indonesia Pasti juga member Dari organisasi tadi Makanya kita bisa menghubungkan Ada city Location dengan ASEAN Serta Population 25 juta ini Karena diperoleh Dari Jakarta Nah 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 itu Generalisasinya Sebenarnya ya Kita bisa lihat Kalau Anda Bicara AI Dalam Atau Secara spesifik Machine learning Yang terjadi Jadi sebenarnya data Yang dipakai itu Tersebar di mana-mana Tradisional Satu model Machine learning Itu dilatih Dengan satu Dataset Sekarang Tapi kalau Datasetnya itu Memiliki Implicit relationship Dengan dataset yang lain Itu gak ada Disitu Gak bisa di capture Jadi sebenarnya Machine learning itu Bekerja dalam silos Jadi setiap Solusi machine learning Satu solusi machine learning Itu bekerja pada Satu silo Nah idenya Knowledge graph adalah Nanti bagaimana Antara silo ini Bisa dihubungkan Nah dengan demikian Kalau kita balik lagi Ke search Skenario tadi Kalau saya tambahkan Touch mahal Dengan knowledge graph Di sini Maka yang dilakukan Ada namanya Smartic search Jadi ketika cari Which documents Mencari dokumen Mana yang matching Dengan touch mahal Maka tidak hanya Cari dokumennya Tetapi juga mungkin Ada konteks information Yang bisa diperoleh Di sana Misalnya Apakah itu monumen Grammy award Mini musician Atau casino Dan sebagainya Nah ini yang Mendasari idenya Google-Google Tahun 2002 Sudah beralih Dari pure Document based search Menjadi Search yang Berbasiskan Knowledge graph Sudah lama sekali Jadi sebenarnya Nah ini contohnya Setelah jadi Di Google search Anda lihat Kalau Anda search Harry Potter Misalnya Maka ada konteks Informasi konteks Yang ada di sebelah kanan Mungkin kalau Harry Potter Itu dia buku Berarti ada buku Ditampilkan Tapi tidak hanya Harry Potter itu buku Harry Potter itu juga Misalnya fictional universe Makanya Bicara tentang fictional universe Harry Potter juga Sebuah karakter Di dalam bukunya Jadi makanya Ada buku karakter Dan tidak hanya itu Harry Potter adalah Sebuah film series Jadi Satu dari banyak film Jadi Konteksnya muncul disini Karena Metadatanya Ada yang bicara Mengenai buku Ada yang bicara Mengenai fiction universe Itu di belakangnya Di back endnya Google itu ada Informasi itu Itu dimanfaatkan Untuk menghasilkan Hasil pencarian Yang lebih kaya Lalu yang kedua Pemanfaatan knowledge Gila bisa membantu Membantu Google Atau search Untuk memberikan Konteks dalam bentuk Summary yang baik Nah contohnya disini Kalau search Marie Curie Marie Curie itu Nama orang Peraih Nobel Satu saja Perempuan yang Peraih Nobel Dua kali Dan Marie Curie ini Adalah Apa namanya Dia itu Ada informasi Ada deskripsinya Yang mengenai dirinya Nah itu bisa ditampilkan Oleh Google Karena dia Ada ininya Ada apa namanya Ada memasangkan Sumber informasi Seperti Wikipedia Dan itu Di knowledge graphnya Direpresentasikan Di belakangnya Lalu yang ketiga Tidak hanya Summary Tetapi juga bisa Memungkinkan orang Untuk melakukan Namanya Eksplorasi Lebih dalam Jadi Kalau saya tahu Marie Curie Dan berdasarkan Knowledge graph Nanti bisa diketahui Marie Curie itu Misalnya lahirnya Di Polandia Di kota Warsaw Maka orang mungkin Bisa kemudian Browse lebih dalam Ke warsawa Atau misalnya Marie Curie itu Menemukan radium Dan kolonium Dua unsur Radioaktif Kita mau tahu Mengenai radium Bisa kemudian Lebih dalam Melihat ke sana Nah itu Dimungkinkan Dengan adanya Knowledge graph Kalau Berbasis dokumen Seperti biasa Itu susah Karena Harus Di Harus Di Discover Oleh algoritma Machine learning Yang tidak ada Yang sulit Yang tidak mudah Secara umum Jadi knowledge graph itu apa Knowledge graph itu Tadi saya sudah Ilustrasikan Sebenarnya Simply graph model Dari knowledge Yang Bentuknya adalah Ada himpunan node Dan himpunan relation Relationnya itu sebagai edge Kalau kita bayangkan Knowledge graph Sebagai himpunan knowledge Dari seluruh dunia Maka kita bisa bayangkan Sebagai web of knowledge Web Yang biasa ada sekarang Adalah web of documents Jadi kalau ada dokumen di web Kemudian ada link Atau tautan Antara dokumen Itu sebenarnya Berarti kita bisa Membuat graph sebenarnya Tapi graphnya adalah Web of documents Bukan web of data Atau web of knowledge Maka dalam konteks Knowledge graph Kita lebih dalam lagi Menggunakan Konsepnya adalah Web of knowledge Nah Ada tiga perspektif Bagi perspektif Knowledge engineer Data arsitek Dan data engineer Bagi knowledge engineer Knowledge graph adalah Model dari suatu Knowledge Di suatu ranah tertentu Bagi data arsitek Data arsitek Knowledge graph itu Sebenarnya adalah Linking Antara unstructured Dengan Linking semua data Jadi satu Yang At scale Berarti besar Baik unstructured Maupun unstructured Sementara bagi Data engineer Dia Menganggap Knowledge graph itu Sebagai interface Yang memungkinkan Kita Zoom in Dan zoom out Drill down Dan pull up Informasi Dari berbagai sumber Yang berbeda Database Yang berbeda Jadi knowledge graph Intinya ya graph Tapi untuk memodulkan knowledge Nah ada banyak Knowledge graph Baik yang public Ini contohnya yang public Ada wiki data Di BPD Ada teman-temannya Nanti Pak Faris akan cerita Mengenai wiki data Lalu ada yang Digunakan di dalam Setting enterprise Jadi satu perusahaan Ini kita nyebutnya Private knowledge graph Kenapa ada sebuah private Karena Dia tidak di share Ke khalayap Contohnya Microsoft punya Yang Di bawahnya Microsoft Bing Serta Microsoft Academic Search Itu ada knowledge graphnya Itu ukuran graphnya Banyak besar Billion of entities Dan billions of facts Google punya Facebook punya Kemudian eBay punya IBM punya Dan sebagainya Nah itu mereka ada Di dalamnya Di belakangnya Tapi tidak Tidak di share Itu proprietary Tapi kalau yang public Itu Memang untuk public Domain Nah ini yang bisa Dilakukan oleh knowledge graph Dia bisa Dia fokus Dia Pertama dari perspektif Skema Skema ini Maksudnya Knowledge graph ini Bisa dipakai sebagai Skema dari data Kalau Anda bayangkan Database Database itu Kalau Anda bikin Database yang biasa Pakai mysql Pasti Anda bikin Skemanya Skema itu berarti Kumpulan tabelnya Kumpulan definisi tabelnya Lalu baru datanya Datanya Instance Nah Kalau kita pakai database Maka masalahnya Biasanya kalau kita Mau mengubah skema At runtime Itu susah Ribet Kenapa? Karena kita harus Kembali ke data definition Mungkin tabelnya harus Di Drop Di migrate Dan seterusnya Di migrasi Dan di drop Kan ribet Nah kalau pakai Knowledge graph Maka skemanya Sifatnya fleksibel Jadi at runtime Bisa kita Ubah Modifikasi Update Dan seterusnya Lalu Satu lagi power Dari Knowledge graph Adalah adanya Global identifier Jadi ibarat primary key Kalau di database Maka Knowledge graph itu Menggunakan standar W3C Namanya URI Atau IRI Yang Sifatnya globally unique Nah jadi setiap Objek itu Bisa kita assign Suatu URI Nah URI itu Bentuknya yang Paling simple Kayak alamat Web Yang kita biasa Lihat Yaitu URL URL itu salah satu Jenis URI Nah Karena ada global Identifier ini Maka kalau kita Mau bikin join Antara dua sumber Data yang berbeda Kalau Anda tahu Paham database Kan kita kadang-kadang Perlu membuat join Antara dua tabel Caranya join adalah Kita gabungkan Dan kita match Di kolom yang sama Kan begitu ya Kolom yang berisi Berisi data yang sama Cara join kan Kurang lebih begitu Nah disini Kalau di knowledge graph Yang sifatnya Terutama yang public Kita bisa lakukan join Secara Secara gampang Karena Graph itu kan Kita tinggal nyambung-nyambungin aja Jadi kalau saya punya Dua graph yang berbeda Mau di join Ya tinggal cari node yang Common ya Node yang muncul di dua-duanya Itu sudah jadi join Nah Manfaat yang lain Ya Dengan IRI ini Bisa lakukan Management identity Kita bisa punya Multiple identifiers Untuk resource yang sama Resource resolution Inferencing Nanti saya ada contohnya Inferencing Misalnya untuk Untuk melakukan penalaran Atau reasoning Lalu juga terkait dengan Integration Constrain management Dan provenance Nah WTC adalah Organisasi yang Memberikan standar Terkait dengan Semua teknologi di web Dan WTC termasuk Salah satunya adalah Memberikan standar Untuk Namanya Smartic technology Smartic technology adalah Kumpulan Satu suite Satu kumpulan teknologi Yang 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 Di dalamnya Itu sebenarnya Mengkonkretkan Tadi konsep Knowledge graph Nah kalau Anda lihat disini Disini ada banyak sekali Saya tidak akan jelaskan Satu-satu Kalau Anda tertarik Nanti mungkin perlu Sesi sendiri Kalau bisa RDF itu apa Atau URI itu apa Tapi secara Secara singkat Saya bisa gambarkan Bahwa satu stack ini Itu menggambarkan Dari Apa Abstraksi Data terhubung ini Kita butuh Dari level dokumennya Level dokumennya itu Bisa punya banyak Sintaks Terus punya banyak Kemudian serialisasi Lalu ada identifiernya Yang tadi saya cerita Global identifier URI Lalu ada Model Data modelnya Nah ini RDF RDF ini Nanti memungkinkan Kita membuat Yang namanya Knowledge graph Jadi satu knowledge graph Statement itu Ya satu triple Jadi kalau gitu Knowledge graph isinya adalah Ya dia berubah Himpunan RDF triple Ya dalam konteks ini Lalu mungkin yang pernah dengar Istilah ontologi Ontologi itu apa Ontologi itu sebenarnya Ya kayak knowledge graph Tapi ditambah dengan Triple yang Mengekspresikan Pernyataan-pernyataan Terminologis Pernyataan terminologis itu Misalnya apa Misalnya apakah Kelas A itu Subklas dari kelas B Atau kategori A itu Subkategori dari Kategori B Misalnya gitu Kalau di relational database Yang namanya Terminologis Statement itu ya misalnya Ya apa Tabel gitu ya Tabel dia mungkin Punya Foreign key Dengan Tabel yang lain Gitu ya Ada hubungan yang Constrain gitu-gitu Nah itu Terminologis statement Tapi berbeda sifatnya Kalau disini Kita lebih Misalnya pakai Suplas Satu property Dan sebagainya Ini dimungkinkan Dengan adanya Knowledge graph Dengan adanya Triple Nanti ada contohnya Sedikit ya Lalu ada bahasa query Ya namanya sparkle Itu mirip dengan SQL Tapi khusus untuk graph Lalu ada rule ya Nah itu kurang lebih Komponen-komponen utamanya Ini kalau bahasi ini Satu stack ini Ini butuh satu pilihan sendiri Kalau di Fasil.com ya Bisa satu semester Bahas ini gitu Berarti bagian terlari Kalian bisa cari Resource di Di web juga banyak Nah sekarang Saya mau kasih contoh Pengguna knowledge graph Untuk Inferencing Atau penalahan Nah disini Inferencing ini contohnya Saya punya knowledge graph Yang simple banget Ini bilang bahwa Alice itu Supervise Bob Bob itu Supervise Charlie Lalu kita tahu Diketahui misalnya Bob itu Bekerja di departemen produk Nah pertanyaan querynya Misalnya Dengan melihat data ini saja ya Apakah Alice itu Supervise Charlie Kalau melihat datanya saja Enggak kan Itu kan enggak kelihatan Gitu maksudnya Alice Alice dia Supervise Bob Tapi enggak Secara eksplisit Alice itu Supervise Charlie Tetapi jika diketahui Bahwa Supervision Supervise relation Itu sifatnya transitif Maka Kita bisa simpulkan Nanti Alice itu Secara eksplisit Dia supervise Charlie juga Lalu juga Misalnya Kalau kita Kita tanya Di departemen mana Charlie itu bekerja Kan enggak ada informasinya Di data Nah Kalau misalnya kita Bisa nyatakan Sebuah rule Yang mengatakan bahwa Seorang Employee Itu dia akan Pasti bekerja di departemen Yang sama dengan Supervisernya Maka nanti Kita bisa Apa Bisa simpulkan Charlie itu akan Bekerja di product department Nah Pertanyaannya Gimana cara kita Mengespresikan tadi Karakteristik dari relation Yaitu misalnya Transitivity dari Supervision dan juga Tadi yang Rule yang kedua Nah yang pertama Ini caranya Contohnya seperti ini Nah ini Anda lihat Di sini ada Ini knowledge graphnya Yang di atas ya Lalu saya bisa Dengan knowledge graph Technology Kita bisa Ekspresikan bahwa Supervision itu Sifatnya transitif Nah ini ada di Namanya Teknologi W3C Tadi ada RDF Ada AOL Dan teman-temannya Jadi yang Ini kalau saya tulis ya Dalam bentuk triple Sintaksnya kira-kira Kayak gini Salah satu sintaksnya ya Dimana Alice, Supervice, dan Bob Serta Charlie Serta Product Department Setelah works Itu semua adalah Identifier URI Yang mewakili konsep Alice, Charlie, Supervision, dan seterusnya Lalu di bawahnya Kita nyatakan Kita deklarasikan bahwa Relasi Supervice itu Dia Sifatnya transitif Nah ini ada Namanya vocabulary-nya ya Nah W3C punya standar Yang memberikan Semantik atau makna Khusus pada Misalnya Transitive Property Di sini Serta RDF Type Di sini Sehingga nanti Kalau diproses oleh mesin Nanti mesin bisa Menyimpulkan Atau menurunkan Jawaban Bahwa memang Bahwa Supervice itu Sifatnya transitif Lalu Jika A Supervice B Dan B Supervice C Maka Mesin nanti bisa Menginver Bahwa A itu pasti Supervice C Dengan demikian Bisa kita jawab Apakah Alice Supervice Charlie Ya jawabannya Karena Supervice itu Lalu juga Yang ini yang lebih rumit Sedikit ya Kita mau Mengatakan bahwa Employee Itu Bekerja di Departemen yang sama Dengan Bossnya Dengan Supervisernya Nah Kalau kita nyatakan Sebagai rule Anda lihat disini Itu bisa kita tulis Seperti ini Jika Y Supervice X Dan Y Bekerja di Departemen Z Z Maka X Bekerja di Z Ya Itu kan Secara logikanya Kita kayak gitu ya Nah ini bisa Diekspresikan Di dalam Nulis Graph Seperti ini Ya menggunakan Namanya Property chain axiom Nah Jangan Nggak usah worry Ini maksudnya Gimana bacanya ya Intinya Ini yang bagian Yang di kanan bawah ini Works in All property chain axiom Dan seterusnya Itu Mengekspresikan Ini yang kalimat Jika Y Supervice X Dan Y Works in Z Maka X Works in Z Gitu ya Jadi Nah Saya Ini Ini hanya ingin Menyampaikan bahwa Ini Rule ini bisa ditulis Dalam bentuk yang bisa Dibaca oleh mesin Nanti Dengan semantik Tentu Kalau mau Belajar lebih jauh Belajar Nanti bisa Ya Di Apa namanya Mengani semantik Secara khusus ya Di sini ya Ini makanya Bacanya gimana Persisnya gitu Dan ada banyak sekali Cara kita memberikan semantik Pada Relation Dan juga Entities Nah dengan Rule ini Nanti mesin bisa menjawab Departemen mana Pertanyaan Departemen mana Cari bekerja Ya di produk Oke Kemudian Apa Knowledge Graph Construction Itu Bagaimana kita Konstruksi Knowledge Graph Ada tiga cara Baik Tergantung sumbernya Kalau dari Free text Kita pakai namanya Entity Relation Extraction Kemudian Kalau Ada struktur Yang Ada data Yang sudah Semi Structure Semi Structure Atau Sumber yang Structure Misalnya Tabel Atau Apa Maka kita Biasanya menggunakan Mapping Atau Sional Satu Contoh Contohnya Saya ingin Apa namanya Kita ingin Memodelkan Apa namanya Objek Wisata Di Venesia Di Venesia Ini Ada kota Berarti ada Konsep Venis Lalu Misalnya Objek Wisatanya St. Mark Square Dengan Peggy Guggenheim Museum Maka Ini Misalnya Ini Bisa dari Domain Knowledge Dari Infonusia Bisa juga Dari Data Terstruktur Seperti Spreadsheet Atau Mungkin Dari Text Bisa Dilearn Menggunakan Machine Learning Di ekstraksi Entity Relation Apa Nah Ternyata Di sini Kita bisa Peroleh Venes St. Mark Square Peggy Guggenheim Museum Kemudian Masing-masing Entity Ini Kita kasih Identifier URI URI Contohnya Venes Yang sebelah kiri HTTP 2 Double slash My.com Slash 1 Dan ini Yang My.com 2 Yang My.com 3 Itu masing-masing URI Jadi nanti Koneksinya Antara URI Lalu Relationship Relationship Kita ekstraksi Dari Taksonomika Atau Di-ingest Dari Database Dan seterusnya Nah Kita bisa Peroleh Misalnya Sign Mark Square Itu Dia punya Relasi Related Ke Venes Lalu Peggy Guggenheim Museum Punya Relasi Related Ke Venes Jadi ini Relasi Antara Tiga Entity Ini Lalu Tidak hanya Itu Dari Data Kita bisa Peroleh Atau Dari Database Dari Text Bisa Kita Peroleh Bahwa Entity Ini Tadi URI Kan My.com Slash 2 Itu Punya Label Namanya Sign Mark Square Jadi label Ini String Biasa Jadi Nanti Orang Bisa Dapat Deskripsi Mungkin Punya Label Alternatif Misalnya Piazza San Marco Misalnya Nah Kemudian Ternyata Mengendangan Taksonomi Yang ada Set Public Mungkin Seperti Bigidata Atau Dbd Dan Selanjutnya Kita Bisa Ketahui Bahwa Yang namanya Sign Mark Square Itu Dia adalah Satu Konsep Yang lebih Sempit Dari Town Square Town Square Itu Mungkin Konsep Yang lebih Luas Jadi Kita Bisa Punya Relasi Broader Seperti Nah Ini Semua URI Lalu Berikutnya Adalah Dari Situ Kita Bisa Koneksi Kita Hubungkan Dengan Sumber Sumber Yang Di Luar Khususnya Terkait Dengan Class Jadi Saya Bisa Bilang Misalnya Venice Ini Dia Punya Informasi Misalnya Image Disini Lalu Kita Bisa Connect Venice Ini Dengan Konsep City Schema Org City Juga Peggy Google Museum Mungkin Art Gallery Dan Lalu Yang Merah Muda Yang Ungu Ini Tadi Kan Related Konsep Related Tadi Kita Bisa Kemudian Groundkan Dengan Content In Place Jadi Kita Menggunakan Vocabulary Sudah Sudah Ada Dengan Demikian Bisa Apa Apa Namanya Bisa Nanti Menggunakan Vocabulary Atau term Yang standar Seperti Content In Sehingga Nanti Orang Kalau Search Atau Discover Akan Lebih Mudah Kemudian Dari Situ Nanti Kita Bisa Tambah Metadata Dan Graph Annotation Jadi Tadi Tidak Hanya Annotasi Kelasnya Apa Jadi Venice Itu City Kemudian Seymar Square Itu Tourist Attraction Dan juga Peggy Guggenheim Museum Art Gallery Lalu Relasi Antara mereka Itu Content In Place Namanya Kita Bisa Juga Tambahkan Misalnya Ada Jam Bukanya Peggy Guggenheim Museum Itu Jadi Constrain Itu Bisa Ditambahkan Conon Graph Atau Misalnya Ada Lisensi Dari Deskripsi Mengenai Venice Gambar Kota Venice Misalnya Itu ada Lisensinya Misalnya Itu ada Annotation Nah Setelah itu Nanti Kita bisa Dapatkan Fakta Mengenai GpG Guggenheim Museum Misalnya Dari Wikidata Fakta Dari Science Mark Square Dari Wikidata Dan juga Fakta Mengenai Venice Dari Wikidata Lalu Dengan itu Kita bisa Melakukan reasoning Melakukan Provenance Jadi Prosesnya Kalau saya ulangi Kita modelkan dulu Konsep-konsepnya Lalu kita Ekstraksi relationnya Mungkin dari Text Dari sumber-sumber Terstruktur Lalu kita Apa namanya Kita tambahkan Class Dan Relation Menggunakan Vocabulary Yang ada Di luar Misalnya Venice Itu City Atau Sime Mascara Itu Objek Wisata Dan seterusnya Lalu nanti Kita Perkaya Informasinya Menggunakan Fakta Dari Wikidata Dan itu Nanti Semua Bisa Disimpan Jadi Satu Di dalam Sebuah Knowledge Graph Baik Ini Berapa Qualification Ada Knowledge Graph Apa Bedanya Knowledge Graph Dengan Graph Database Knowledge Graph Itu Di level Abstraksinya Jadi Di Data Level Sementara Graph Database Itu Salah Satu Realisasinya Di Data Store Apa Bedanya Knowledge Graph Dengan ER Kalau Anda Membedakan Database Berarti Pakai ER Knowledge Graph Itu Mostly Binary Relation Kalau ER Relaksinya Bisa NRE RIT Bisa Besar Tetapi Powernya Relation Ini Bisa Lompat Antar Graph Yang Berbeda Bisa Menghubungkan Kalau Di ER Mungkin Agak Mudah Untuk Melakukan Itu Kemudian Knowledge Nolice Graph Itu Sifatnya 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 Nolice Graph Nolice Graph Untologi Sebenarnya Istilah Klasiknya Jadi Sama Sifatnya Nolice Graph Untologi itu juga bisa maksudnya di studi, di filosofi, di filsafat. Tetapi dalam konteks computer science itu sebenarnya sama. Jadi, di manakah knowledge graph kalau dalam AI? Knowledge graph itu posisinya adalah dia bicara smart data. Sementara AI dalam dalam kutip machine learning, yang mungkin Anda lebih familiar, itu bicara smart application. Itu dua-duanya dibutuhkan dalam AI application. Nanti tidak bisa kita penulis graph doang, nanti machine learningnya dilupakan, dan sebaliknya. Makanya di AI center nanti researchnya juga sebenarnya ada kaitannya dengan dua-duanya ini. Ini ada banyak research challenges di knowledge graph. Saya mungkin tidak akan bahas satu-satu, mulai dari entity design equation, multilinguality, jadi kalau knowledge graph dari berbagai bahasa, sematic embedding, inference, extraction, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ini hanya menulisasi yang ada banyak. Saya akan kasih contoh satu, bagaimana knowledge graph dipakai paduannya dengan machine learning. Yaitu dalam problem explainability. Ini contohnya. Contohnya ini machine learning task untuk object detection. Misalnya dikasih scene seperti ini, gambar, atau mungkin potongan video. Kita mau deteksi. Mau mendeteksi ada obstacle di rel, satu jalan rel kereta. Nah, state of the art dari object detection task seringkali, atau bisa saja dia menghasilkan seperti ini. Dia bisa deteksi ada batu, gede, ada rel, railway, boulder. Terus ada kok deteksi ada potongan kayu di sini, terus dia deteksi sebagai lumber mill. Bukan potongan kayu, lumber mill ya. Nah, terus ini benar nggak sih? Nah, ternyata, kalau kita cek, kalau pakai human reasoning, lumber mill itu, ini kenapa di lokasi lagi berdasarkan lumber mill? Lumber mill itu sebenarnya bukan potongan kayu, kan? Lumber mill itu adalah sebuah facility. Facility itu mungkin sesuatu. Ya, lumber mill itu apa sih kalau bahasa Indonesia-nya tempat orang ngerjain perkayuan, gitu kan? Jadi bukan kayunya, tapi facility untuk doing something with wood, gitu. Jadi, saw mill bahasa lainnya. Ini bisa diperoleh dengan knowledge graph di DBpedia. Jadi, kita bisa attach information mengenai lumber mill. Nah, dengan ini nanti kita bisa, apa namanya, bisa cek konsistensinya. Jadi, kita bisa berikan konteks dengan DBpedia information ini. Kita bisa berikan konteksnya. Kalau konteks yang boulder dengan railway, itu ada konteksnya, dan di situ bisa kita ekstraksi relasi yang mungkin antara boulder dengan railway. Tetapi dengan lumber mill mungkin agak jauh relasinya, gitu ya. Boulder, railway, terus lumber mill apa tuh hubungannya? Kayaknya, kalau antara boulder dengan railway mungkin bisa. Jadi, boulder mungkin menimpa railway atau menghalangi railway. Tapi kalau dengan lumber mill, mungkin agak susah, ya. Jadi, ini bisa dipakai, knowledge graph, untuk ngecek common sense, gitu ya. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa peroleh, kalau dari scene yang di atas, ternyata di deteksi lumber mill, kita bisa exclude bahwa lumber mill ini mungkin deteksi yang salah. Kenapa? Karena antara boulder dengan railway itu ada relasi obstruction, namanya menghalangi. Lalu, deteksi yang ini, lumber mill ini menjadi tidak relevan, tidak diperlukan, sehingga nanti deteksi ada tunnel. Jadi, seperti itu, yang benar nanti dari yang kiri atas menjadi yang kanan bawah, dengan demikian diperoleh deskripsi mengenai scene ini dengan benar. Nah, kira-kira itu contohnya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Untuk selanjutnya, bagian wiki data, nanti Pak Faris akan menjelaskan, ya. Silahkan, Pak Faris. Ya, terima kasih. Ini akan saya coba take over sesirinya. Oke, mudah-mudahan sudah mulai lihat ya, screen saya. Jika belum bisa tolong kasih tahu. Ya, kalau sebelumnya materinya lebih ke tentang nulis graph in general, oleh Pak Adila. Jadi, saya akan lebih spesifik, jadi bagaimana kita benar-benar melihat nulis graph di dunia nyata, in action. Oke, ya ini yang dinamakan dengan wiki data. Oke. Semuanya pasti sudah tahu tentang wikipedia. Mungkin bahkan bisa dijadikan kayak semacam referensi awal ketika mencari informasi tentang sesuatu. Dan di sini adalah halaman wikipedia tentang malam. Nah, sifat dari wikipedia ini bagaimana? Sifatnya adalah teks, ya, berbasiskan teks. Sedangkan kalau untuk manusia, tentu saja ini cukup enak, ya. Kita baca, terus kita jadi mempelajari sesuatu tentang malam. Nah, tapi jika mesin ingin memproses informasi yang ada di sini, itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau misalkan kita manusia. Harus menggunakan teknik yang cukup enak, misalkan di naturalized processing atau machine learning-nya. Nah, tapi mungkin kalau misalkan kita tiap buka wikipedia, itu di sana itu pasti ada wikidata. Jadi di sini, di halaman wikipedia tentang malam, nah, itu kalau kita melihat yang di bagian bar, di sebelah kiri, itu ada wikidata item. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi, nanti kita akan melihat sih sebenarnya halaman wikidatanya untuk malam. Tapi ternyata wikipedia dan wikidata itu sebenarnya bahkan saudaraan. Nah, jadi wikidata itu adalah sister project dari wikipedia. Dengan kata lain, jadi wikipedia itu sebenarnya di bawah Wikimedia Foundation. Dan wikimedia Foundation itu mempunyai beberapa project. Wikimedia Commons yang menyediakan image, menyediakan video, wikibooks, wikipode, wiktionary, media wiki, dan ada wikidata. Nah, wikidata itu yang bagian knowledge graph version dari wikipedia. Jadi kalau kita lihat yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adila, itu bukan, apa istilahnya, bukan farfetch, itu benar-benar sudah ada di sini. Dan kita bisa mengakses. Di sini ada contohnya, source ya, itu kalau misalkan kita klik, kita benar-benar melihat versi knowledge graph-nya dari malam. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di halaman wikidata tentang malam. Dan kalau tadi sempat mungkin dengar dari Pak Adila, penjelasannya bahwa knowledge graph itu pada dasarnya sebenarnya kan triple. Yang mana triple itu mempunyai subject, predikat, dan objek. Dalam hal ini, maka malam adalah subject. Dan di sini labelnya itu sebagai predikat, dan label untuk bahasa Inggris misalkan malam. Nah, itu berarti malam, subject, label, predikat, dan malam yang di sini adalah objek. Atau mungkin kalau misalkan ingin tahu label di bahasa Jawa, itu juga bisa malam, subject, dan dikatnya label ya, dalam bahasa Jawa, maka objeknya adalah foto malam. Ya. Dan di sini kita juga bisa melihat hubungannya ini sebenarnya memang triple ya. Jadi di sini nih, itu kalau kita melihat di bagian bawahnya, itu ada statement-statement. Maka bisa dinyatakan bahwa malam itu predikatnya instance of. Jadi instance of itu kayak menjelaskan bahwa malam itu sebenarnya apa sih? Malam itu sebenarnya adalah kota. Kota di Indonesia. Atau kota. Atau malam itu ada image nggak tentang malam? Ternyata ada. Skyline malam barat. Dan yang menarik di bawahnya itu juga hubungan SPO ya, antara malam, dan predikatnya adalah country. Malam itu di negara mana? Jawabannya adalah Indonesia. Nah, ini untuk melihat secara umum, secara lebih visual, visual untuk hubungan antara malam dan Indonesia itu sendiri. Ini kenapa apel ya, mungkin tahu ya kalau malam itu adalah kota apel. Dan warnanya hijau. Dan ketika kita sudah tahu, oh malam countrynya Indonesia. Kalau di noliskir itu salah satu menariknya adalah kita bisa kayak, oh bagaimana kalau kita kemudian mempelajari tentang Indonesia. Bagaimana, sebenarnya bukan kita aja sih. Sebenarnya mesin itu juga dengan mudah memproses informasi yang ada di sini. Kenapa lebih mudah? Kalau kita bayangkan yang tadi yang sebelumnya Wikipedia, itu kan sifatnya natural language text. Di bahasa manusia, dan karena sifatnya bahasa manusia ya, jadi itu ada ambiguitas, kemudian ada isu juga, biasanya itu panjang banget. Kalau di sini itu benar-benar strukturnya jelas, yang mana yang subjek, yang mana yang dikenai terdikat, dan yang mana yang dikenai project. Nah, jadi kalau yang sebelumnya, itu malam country Indonesia, dan kita misalkan ingin tahu tentang Indonesia, atau kusin atau komputer yang berproses Wikidata itu, mengambil knowledge draft di Wikidata, itu ingin tahu Indonesia sendiri itu apa. Oh, ternyata Indonesia adalah instance of sovereign state, atau misalkan negara kesulauan. Lalu kita lihat di bagian bawahnya, oh ternyata Indonesia itu, misalkan punya head of government-nya Pak Jokowi. Jadi itu memungkinkan juga, seperti ini. Nah lalu, jadi ketika sudah ada knowledge graph, maka yang bisa kita lakukan itu apa? Nah di Wikidata, kita bisa melakukan yang namanya query. Nah query itu kayak, kayak misalkan kalau database ya, tapi di sini sifatnya ini, yang di query itu bukan database, tapi knowledge graph. Nah di sini kita melakukan query apa? Di sini pertanyaannya adalah, siapa head of government dari Malang? Nah di sini kita bisa menggunakan, di Wikidata itu sendiri, kita tidak menggunakan benar-benar apa ya, tulisannya itu menggunakan identifier khusus untuk Malang. Identifier khusus untuk Malang itu WD.2I11445. Jadi ini menyatakan Malang. Kemudian untuk menyatakan head of government itu bisa WDT.2P. Nah kenapa pakai identifier khusus? Karena ada isu ini juga, kalau misalkan kita nggak pakai identifier khusus, misalkan Depok. Depok itu ada yang Depok di Jawa Barat, ada Depok di daerah Jogja, dan lain sebagainya. Jadi untuk isu ambiguitas itu sudah bisa dipecahkan dengan memberi identifier khusus untuk masing-masing items, Wikidata items, yang itu sebenarnya mereka beda, walaupun namanya sama. Dan ini kalau kita lakukan query ini, kalau yang ini, yang baris ini kan ini sebenarnya kayak ripple aja. Jadi ini subjek WDD P6 itu kredikat, dan kepala daerah itu objek. Dan di bawahnya itu service Wikibase label itu bisa diapekan. Itu sebenarnya untuk mendapatkan label dari kepala daerahnya. Jadi biar kita nggak cuma dapatin WD, IID scan-scan, tapi kita udah dapat juga, oh nyata Malang itu wali kotanya adalah Pak Sudi Haji. Nah jadi kalau fitur utama dari Wikidata itu apa? Semacam Wikipedia, tapi untuk data. Kemudian tadi sudah disebut juga bahwa sifatnya cross-source, semuanya bisa add, bisa edit, dan bisa misalkan ada informasi yang kurang pas, itu bisa dihapus. Kemudian gratis, benar-benar gratis ya, itu bisa di-download full Wikidata, kalau misalkan hard disknya cukup, dan bisa dipakai secara komersial. Jadi misalkan mau kita membuat kayak semacam startup datanya dari Wikidata, nah itu bisa banget. Kemudian memiliki, jadi jumlah misalnya statements ya, saya nggak bisa bilang fakta, karena kan sebenarnya fakta itu relatif gitu ya, tapi kita bisa bilang statements lah, kenyataan-kenyataan yang ada di Wikidata itu udah mencapai 1 miliar, tentang 84 juta items. Ya items itu maksudnya yang tadi itu, jadi ada Malang, ada Indonesia, ada Pak Jokowi. Nah disini saya ingin menunjukkan juga contoh aplikasi yang bisa dikembangkan ketika misalnya memanfaatkan data yang ada di Indonesia Wikidata. Jadi disini bisa diakses kopiut.org ya, dan ini berdasarkan Wikidata banget istilahnya gitu. Dan disini dia menyediakan one-stop service, semuanya service untuk informasi terkait dengan COVID-19. Seperti yang bisa dilihat disini, mulai dari factbox, map, dan seterusnya sampai publications. Dan yang kalau saya pribadi suka ada ininya adalah, ini rapid development ya, ngembanginnya kurang lebih ya 2 sampai 3 hari, jadi nggak lama-lama banget. Dan dia itu datanya itu live sync dengan Wikidata, ketika Wikidata diupdate, maka data yang ada disini tinggal di-refresh, datanya juga akan up to date. Kemudian development cost-nya. Development cost-nya itu hampir 0 sih sebenarnya, ya kan? Karena Wikidata sendiri gratis. Kemudian ini di balik layar ini sebenarnya pakai sites Google sih, cuman saya beli domain aja ya, sebenarnya paling bayar di domain aja. Ya, ini contoh tampilannya untuk yang dashboard-nya. Ini untuk tampilan halaman atasnya, bagian atas. Ini sebenarnya silakan aja dibuka sendiri, covid.org. Mungkin loading-nya agak cukup, paling 10 detik kan ya awal-awal, karena memang datanya itu benar-benar, ya tadi itu 1 miliar data itu diambil gitu ya, di query. Nah ini contohnya, jadi kita bisa membuat map dari Wikidata. Jadi sebenarnya query-nya itu, query-nya itu sih yang tadi itu, yang cuman model menggunakan yang SPO, SPO, sejak predikat objek ya. Cuman dari hasil tampilannya itu, kita bisa visualisasikan juga. Itu ada fiturnya juga di Wikidata. Kayak ini hasilnya. Ya, ini mungkin nggak harus COVID-19, lokasi COVID-19 ya, tapi bisa aja lokasi perusahaan di Indonesia, kemudian lokasi candi-candi, itu bisa. Nah, di sini juga bisa membuat bubble chart, menggunakan Wikidata, dan di sini analisisnya pun sebenarnya cukup. Ya, walaupun ini nggak yang, apa, yang sangat-sangat, apa, step of the art banget, tapi di sini yang tentu dicatat adalah, membuat ini tuh jadi jauh, lebih mudah menggunakan Wikidata. Dan di sini sebenarnya kalau query-nya itu, sebenarnya bisa pakai query template. Nanti query template itu, nanti ada komennya itu tinggal di edit-edit aja. Tinggal di klik aja nih, Wikidata query service ya. Nah, itu silahkan di klik, nanti itu bisa kelihatan query-nya, bagaimana untuk menghasilkan ini. Nah, di sini ini contohnya COVID-19 cases, yang kiri itu jumlah absolutnya, yang sebelah kanan itu, ketika udah dinormalisasikan, per 100 ribu populasi. Kemudian di sini kita juga bisa representasi graph ya, yang memang ini naturalnya, melalui skriplik data, jadi ini tentang sintems untuk COVID-19. Ya, contohnya ada fever, contohnya ada cough atau batuk. Ya, ini tentang query references, jadi mungkin saya singkat aja, jadi mungkin nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Faris dan Pak Adil, atas pemaparannya mengenai knowledge graphs ya, dan berbagai aplikasinya gitu ya, sebenarnya dari kembangnya sendiri, oleh Pak Faris ya. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya, saya sudah menampung ini ada beberapa pertanyaan ya, dari teman-teman semua. Ada yang dari Papua tadi, saya lihat ya. Oke, kita coba satu pertanyaan dulu, yaitu dari... sebentar... dari adinda kita, Muhammad Juwanda dari SMA 13 Medan. Ini berkaitan dengan materi Wikidata dan Wikipedia mengenai vandalisme. Vandalisme ya. Vandalisme. Mungkin Pak Faris mungkin ya. Jadi, bagaimana kira-kira Wikidata dan Wikimedia menangani vandalisme, sarkezem, dan rasism gitu. Kira-kira gitu Pak Faris. Ya, ini jadi ada, selalu kalau misalkan kita terkait dengan informasi ya, atau data itu, kadang ada aspek sosial. Jadi itu terkait dengan itu, bahwa mungkin saja informasi yang kita tambahkan, khawatirnya itu nanti, istilahnya kita sendiri melihat informasi yang salah, hoax, atau mungkin ada orang yang sengaja misengin, kemudian ada juga informasi yang sifatnya krasis atau apa ya. Ya, itu kan sebenarnya vandalisme terus yang ditaruh informasi di situ, informasi yang sifatnya rasis. Nah, itu jadi, kembali lagi, Wikidata, Wikimedia, dan sebagainya, itu kekuatan mereka itu adalah di komunitas. Jadi, ya beberapa kali saya memang ketemu dengan komunitas Wikimedia Indonesia, dan mereka sangat solid dalam hal ini, dan mereka sangat menjunjung tinggi ya, bagaimana itu misalnya menghindari saras, saras banget lah, misalnya menghindari banget. dan intinya mereka itu kalau misalkan ada editan yang duran pas di cara di Wikidata dia, itu akan ada editor yang akan mengubah itu, jadi mengembalikan itu. Jadi, beberapa kali kan contohnya ada yang edit iseng-iseng atau apa. Akhirnya, ya mungkin kadang-kadang sih untuk editornya, kadang nggak sempat untuk secepat itu ngedit, ya gimana lagi gitu. Tapi, setelah itu, mungkin satu jam, ternyata, ini ada informasi yang duran pas, jadi itu diubah. Ya, ini, kecuali kalau misalkan ada halaman yang sangat, ini berlaku juga untuk Wikidata, misalkan ada halaman yang ketika, misalkan, pemilihan apa, presiden atau apa. Nah, itu berarti harus hati-hati. Karena itu, kemungkinan untuk pandalisme-nya kan lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya, ada editor yang memang biasanya secara khusus untuk, dia itu memonitor itu banget, dan nanti editor itu juga akan bisa aja, siapa, biasanya kan semua orang bisa ngedit nih. Semua orang bisa ngedit di Wikidata, itu kuncinya. Tapi, ketika ada pandalisme yang udah sangat mengganggu, maka halaman itu akan semacam dikasih, semacam dikasih log, dan, dan, ya nggak bisa, nggak bisa, apa, sembarangan yang ngedit. Yang ngedit itu harus yang, misalnya apa, yang udah, udah pernah melakukan 10 edit sebelumnya, itu bisa ngedit. Jadi, apa, pendekatan, apa, pendekatan untuk yang editor ya, dan kemudian ada juga semacam sistem, sistem pembatasan akses untuk yang memang, apa, memang, nggak, untuk halaman tertentu yang memang belum punya, apa istilahnya, experience edit, jadi itu nanti ada tulisannya, ini, ini user account-nya baru dibikin. Nah, kalau user account-nya baru dibikin, berarti kan nggak bisa. User account-nya baru dibikin, nggak bisa kalau ngedit yang halaman yang, kayaknya, potensi untuk pandal. Jadi, dan yang in the worst case ya, kalau misalkan, apa, banyak banget vandalismenya, yaudah, di-lock aja yang bisa ngedit, bener-bener yang artinya, data atau, apa itu, maksudnya jarang sih. Gitu Pak, Pak Panja dan audience tadi. Oke, terima kasih Pak Faris, tadi benar-benar udah terjawab ya, untuk video Anda dari Medan. Sekarang kita undang, Pak Anom Sejogati, ya ini pertanyaan tentang storage, mungkin bisa disampaikan langsung, Pak Anom, saya buka mic-nya. Masih di tempat kah? Iya, Bapak. Ya, silakan, silakan Pak Anom. izin bertanya untuk mengenai knowledge grab sendiri, itu datanya diambil dari mana ya, apakah ada source sendiri, kemudian diambil menggunakan API atau dengan teknologi yang lain, kemudian untuk pendefinisian di antap node atau entity itu, bagaimana prosesnya? Itu Pak. Sama untuk antap node sama entity itu bisa diakses, dirampilkan itu prosesnya gimana, caranya gimana? Baik. Terima kasih, Pak Anom. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak Dila atau Pak Faris mungkin. Mungkin sebentar. Jadi ada tiga pertanyaan kayaknya tadi ya, jadi yang pertama adalah sumber datanya, kemudian cara aksesnya, lalu satu lagi apa tadi? Satu lagi tadi, Pak Anom yang ketiga. Untuk akses untuk menampilkan datanya. Akses untuk menampilkan datanya. Jadi bicara, berarti ada dua ya pertanyaannya ya, sumber datanya dan dua. Ya, cuma dua. Nanti kalau wiki data, rasanya sudah dijelaskan Pak Faris tadi ya, sumber datanya itu dari dari crowd ya, crowd source. Yang bisa diedit sendiri, walaupun dia banyak ngambil dari Wikipedia juga ya. Kalau secara umum, sumber data dari sebuah knowledge graph itu bergantung pada knowledge graph yang sendiri. Jadi bisa macam-macam. Sumber data bisa dari, beri text, di ekstraksi, entity dan relationnya, secara otomatis, kemudian di, bikin statement atau pre-post. Bisa misalnya dari tabel. Dari tabel, kalau saya punya tabel, misalnya tabel nama provinsi, nama ibu kotanya, terus mungkin jumlah penduduk. Itu bisa dibikin knowledge graph-nya. Jadi, sebenarnya knowledge graph itu struktur. Jadi, segala sesuatu, jadi semua informasi bisa dibuat gitu. Bisa dijadikan dalam struktur. Sumbernya yang jadinya, makanya bisa macam-macam. Database yang, kalau private knowledge graph, itu bisa di database para kita sendiri ya. Misalnya ada perusahaan, punya beberapa departemen, ada departemen kebualan, ada di program produksi, misalnya ya, produk gitu ya. Terus mungkin data, masing-masing punya data, data sendiri, punya database sendiri, punya apa namanya, ya data sendiri yang dikuali masing-masing. Terus kita ingin, kita ingin sebuah, kita ingin sesuatu yang bisa, menurut sebuah, arsitektur atau framework yang memungkinkan orang mengakses informasi secara terintegrasi. Nah, maka knowledge graph bisa dipakai di situ dengan mengambil sumber-sumber informasi dari masing-masing departemen tadi. Terus disimpannya di mana? Disimpannya kalau teknologinya ada macam-macam sebenarnya. jadi perhatikan di sini, knowledge graph ini hanya, levelnya lebih pada abstraksinya, di data modelnya. Tapi nanti disimpannya di mana? Itu bisa pakai, misalnya kalau yang khusus untuk graph, bisa pakai namanya triple store, teknologi triple store. Tapi juga bisa disimpan di database biasa, juga bisa tentunya dengan setting dan alignment. karena database kan bukan triple, bukan simpennya, jadi tabel. Nah, itu pasti ada caranya. Bisa juga pakai misalnya graph database seperti apa itu? Misalnya kalau yang populer seperti Neo4G atau yang lain-lain. Atau pakai NoSQL database, juga bisa key value store. Itu juga bisa. Jadi, itu di sisi teknologi storage. Lalu cara aksesnya, kalau kita melihat itu sebagai data model, maka cara aksesnya adalah bahasa query. Yang paling mendasar adalah bahasa query yang dipakai untuk model tersebut. Sebagai mana halnya database relasional, bahasa query-nya SQL, maka kalau di Knowledge Graph, terutama yang berbasis teknologi RDF dari WPC, maka bahasa query-nya adalah Sparkle. Sparkle bahasa query-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Anda belajar lebih jauh mengenai Knowledge Graph, sebenarnya ada beberapa versi yang lain yang modelnya tidak menggunakan RDF, yang bisa pakai property graph, tapi saya tidak akan berhasil di sini. Tapi untuk setiap model itu, pasti ada cara query-nya, ada bahasa query-nya. GraphQL atau apa-apa yang juga bisa. Tapi kalau untuk yang berbasis RDF, itu Sparkle. Jadi, kita promulasikan query-nya. Tadi kan sudah ada contohnya dari Pak Maris. Sebenarnya Pak Maris bisa menambahkan. Iya. Jadi, seperti yang dijelaskan sama Pak Adilan tadi, Mas Amam jadi memang bisa info data dari tempat lain, bahkan Biki Data sendiri itu sebenarnya ada yang pendekatan juga editor, atau kita konstitusator yang edit di situ, itu bisa. Cara pendekatan lain yang menggunakan bot, bot itu nanti akan menambahkan data di situ berdasarkan misalnya yang ada di, contohnya OpenStreetMap ya, itu sudah saya kasih link-nya di chat. Memang OpenStreetMap, dia semacam memberikan datanya untuk Biki Data, dan Biki Data itu bisa import dari OpenStreetMap, contohnya. Dari sumber-sumber lain itu ada, biasanya itu, yang cukup penting itu adalah identifier. Karena di Biki Data, itu tadi kan Malang, kalau nggak salah, queue 1-1, sekian-sekian. Nah, itu ada nggak yang menyebut Malang di database internasional yang lainnya? Misalkan di Library of Congress Amerika, itu kan dia mempunyai identifier untuk anggaplah Indonesia. Nah, berarti itu kan harus dipetakan. Indonesia yang ada di Library of Congress Amerika dengan Indonesia yang ada di Biki Data. Itu kayak, oh ini sebenarnya sama. Jadi, memang, apa, kaitannya itu seperti itu. Jadi, tidak bisa kita nyatakan bahwa Biki Data itu purely, benar-benar orang nambah itu juga nggak bisa, tapi kita nggak bisa bilang juga Biki Data itu purely bot. Jadi, itu memang gabungan dari kedua itu. Dan akhirnya ya, saat ini juga memang bertambah-tambah banyak makin banyak, yaitu karena istilahnya kolaborasi antara human dan mesin ketika untuk menambahkan data di data. Baik. Terima kasih Pak Faris, Pak Adila atas responsnya ya, terhadap tadi bagaimana storage-nya ya, ini juga cara aksesnya. Oke, selanjutnya kita tadi dari Pak, ini ya, Okam tadi ya. Sekarang ke Bu Ai. Ini kaitan bagaimana hubungan antara knowledge graphs gitu ya, dan kemudian implementasinya menggunakan blockchain ya. Bu Ai, apakah di tempat kami persilakan untuk bertanya. dari mana dulu mungkin mulai kenalan? Saya udah kenal sih. Dari Universitas Raharja, kebetulan lagi coba mempelajari juga tentang blockchain, maka menarik sekali dengan knowledge graph ini, apakah memungkinkan untuk bisa dikaitkan dengan teknologi blockchain, karena kan knowledge graph, kita kalau untuk orang awam Mbak ya, paling enggak agak ribet tuh untuk mengetahui apakah itu real atau masih tetap hoax yang sering beredar di internet pada zaman sekarang, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih, Mbak Ai. Mungkin Pak Faris atau Pak Adila nih yang coba untuk respon. Pak Faris dulu atau gimana? Kalau blockchain sih saya enggak gitu ini ya, enggak gitu enggak, saya mungkin Pak Adila ada ini atau ini. Ya. Ini maaf Bu Ai ya, nanti ini jawaban saya karena blockchainnya sendiri saya share teknologi enggak sepenuhnya muka saya. Jadi jawaban saya mungkin mohon di cek juga gitu ya sama yang mengerti blockchain. Kalau pemahaman saya blockchain itu kan memungkinkan apa ya, mungkin kan orang itu punya bukan autentikasi ya, tapi saya semacam bukti bahwa satu piece of information itu dia adalah adalah memang true gitu ya. Jadi kayak guarantee kesana gitu. Nah, knowledge graph by itself memang tidak, memang di situ enggak ini, enggak memberikan jaminan informasi kalau di wiki data misalnya, data item yang ada di sana atau statement yang bukan antara item triple-nya itu 100% benar atau akurat. di dalam teknologi knowledge graph sendiri, itu approach-nya adalah kita memandang knowledge itu sebenarnya ada unsur objektifitasnya. Jadi, sesuatu yang benar bagi seseorang belum benar bagi orang lain. Jadi, bisa ada beberapa perspektif dalam informasi. Maka, approach-nya dalam knowledge graph itu untuk menentukan apa suatu informasi itu relatif bisa dikatakan untuk akurat atau tidak, kita paling bisa ngecek konsistensi saja misalnya di knowledge graph yang sama dia menggunakan state yang sama atau kita memanfaatkan knowledge graph itu sendiri untuk menambah informasi pada informasi yang sudah ada. Jadi, menggunakan namanya profanansi. Jadi, contohnya, kalau saya punya triple, kalau di wiki data itu bisa di qualify triple itu misalnya dia referensinya dari mana, siapa yang diberikan penyataan, kapan itu dinyatakan, itu namanya provenance. Dengan provenance itu kita bisa menilai seberapa bagus, seberapa baik kualitas ini. Nah, kalau dikaitkan dengan blockchain sebenarnya ini kalau saya ngeliatnya sih sesuatu yang berbeda ya, kalau blockchain itu kan dia dia itu nggak ngeliat graph sebagai, kalau graph ini dipandang sebagai informasi, nggak ngeliat graph sebagai sebuah struktur, ya dia hanya ngeliat sebagai piece of information, kemudian di-certify gitu, ini benar atau tidak gitu, jadi dan unik, saya mungkin ada yang salah di sini dengan blockchain yang monof, tapi saya melihatnya sih itu sesuatu yang berbeda gitu, jadi kalau bicara blockchain itu kan apa ya, kalau yang paling gampang blockchain itu terhadap cryptocurrency ya, kalau cryptocurrency kan berarti itu satu unit itu di-associate dengan unik-individual kan, jadi itu lebih ke sana gitu, privacy dan juga apa namanya, apa namanya, jaminan nah, kalau di knowledge graph ini, ya, apakah bisa di-bicara blockchain ya, sebenarnya bisa-bicara saja, kalau kita bicara misalnya gimana nyimpen piece of knowledge itu di-input dengan blockchain, cuma kalau untuk saat ini, saya belum melihat perpergian sitara sana, karena ya, itu something different sih, mungkin kalau ada, kalau kalau isu privacy, isu security di knowledge graph ini sebenarnya ada bahasanya, tapi sejauh yang saya lihat memang belum arah ke sana, isu privacy itu misalnya, apakah saya, kalau saya punya satu knowledge graph yang besar, mungkin nggak semua, ini kan tadi ada public dengan private knowledge graph, nanti mungkin bisa saja ada satu knowledge graph ada bagian yang private, ada bagian yang public, nah, itu di-suprivasi di sana, gitu ya, nah, itu ada kajian ke sana, tapi kalau ke space of the blockchain belum, oke, oke, ya, sejauh ini belum ada arah konvergensinya ke sana Pak Adila ya, belum, oke, oke, terima kasih Pak Adila dan Mbak Ayi tadi atas pertanyaannya, kita coba ke sedikit arahnya ke penelitian di sini, jadi ada Pak Antonius menyampaikan, tadi mungkin menyambung apa yang disampaikan Pak Faris ya, menggunakan data sebagai basis data untuk penelitian, jadi ini pertanyaan mengenai validitas datanya untuk penelitian, mungkin Pak Antonius kalau masih hadir, berkenan untuk menyalakan mic-nya, dan tentunya kita ingin tahu Pak Antonius ini dari mana nih, ya, silahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kita sudah dengar, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi, saya ingin menanyakan apakah bagaimana validitas data dari wikidatanya untuk diterapkan di dalam sebuah penelitian ilmiah. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius, Pak Faris mungkin, atau Pak Adila. Silahkan. Ya, mungkin saya bisa coba, coba untuk menjawab. Kalau yang terkait validitas data, di wikidata itu ada kayak semacam link ya. Jadi, ada link, yang mana link itu nanti dia akan ada bantuan link preference-nya. Jadi, misalkan kita melihat apakah benar misalnya Pak Joko Widodo adalah presiden dari Indonesia. Nanti kan itu kita bisa melihat halaman Indonesia, kemudian ada head of government, kemudian ada Pak Joko Widodo. Nah, seperti halnya kalau misalkan Wikipedia, itu kan kita bisa nambahin footnote, yang mana footnote itu adalah memberi informasi terkait dengan ini diambil dari sumber ini. Dan di wikidata itu ada untuk membantu itu menggunakan reference link. Jadi, di situ itu nanti akan kita sebagai kontributor atau mungkin editornya pun dia bisa menambahkan ini reference URL-nya itu berdasarkan data dari mana. Jadi, misalkan yang tadi itu berarti dia harus menginya ke mungkin halaman resmi pemerintahan Indonesia. Jadi, mungkin Indonesia .id atau apa. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai bidikan. Nah, terkait dengan kalau yang misalkan nggak ada link-nya bagaimana? Kalau misalkan nggak ada reference link-nya bagaimana? Kalau yang nggak ada reference link-nya, maka itu kita mesti juga nggak harus 100% percaya, tapi nggak harus 100% nggak percaya juga. Jadi, isunya adalah isunya adalah bagaimana kita untuk memfilter itu. Nah, biasanya itu kalau untuk informasi-informasi yang sifatnya umum mungkin tingkat kebenarannya lebih tinggi dibanding yang kita sendiri nggak tahu. Jadi, kita bisa ada semacam testing sendiri di bagian kalau misalkan kita ingin memanfaatkan informasi itu, itu kita bisa memanfaatkan sendiri. Mengelola testing-nya sendiri. Kalau misalkan, karena sebenarnya bikidata pun itu juga berbasiskan komunitas, kita bisa melakukan misalkan sampling, sampling untuk beberapa informasi yang memang kita cari, misalkan informasi tentang ibu, kota, provinsi. Nah, kita sampling dari provinsi 30-an, kita sampling lah mungkin 5 atau berapa, nanti dari situ kita bisa kayak, dari 5 itu kalau benar yaudah kita anggapnya kita mungkin bisa cukupi percayaan. Jadi, memang ini sebenarnya ongoing research juga karena kan sifatnya open dan masuk Wikipedia itu sendiri apakah Wikipedia itu dijamin informasinya pun juga benar. Atau bahkan, ya lagi-lagi kita balik lagi, bahkan di media sosial pun itu apalagi media sosial ya, itu nggak selalu itu 100% benar. Tapi kan orang tetap aja pakai media sosial sebagai sumber, semacam sumber acuan. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, kalau Wikidata sendiri sih, karena ada Wikimedia Foundation di baliknya, mereka itu berprinsip keterbukaan informasi, tapi juga tidak boleh ada informasi yang misleading atau informasi yang salah. Jadi, makanya itu dia akan ada tetap didukung oleh bantuan editor, bantuan protibutor. Walaupun tetap ada, mungkin celah 1-2, ya mungkin tetap ada aja. Tapi kan, ya kita mesti tetap careful, tapi itu sebenarnya bisa dipakai informasinya. Contohnya yang aplikasi yang COVID tadi, kalau menurut saya sih informasi yang ada di situ, ya so far sih masih valid sih, kalau yang saya lihat saya lihat sekilas dari aplikasi saya tadi. Jadi memang, kita tetap harus ada tahapan evaluasi oleh kita sendiri. Karena kan, sebenarnya, Wikidata pun itu sudah disediakan secara free, dan ya sebenarnya kita ada tahapan, sebenarnya satu tahapan kecil, ya ya, untuk mencoba memvalidasi itu. Dan kita sendiri sebenarnya bisa mengontribusi sih. Oke, makasih Pak Faris. Saya tambahin dikit ya. Jadi, satu sisi, mungkin ya seperti Wikidata, Wikipedia dipakai sebagai basis untuk referensi, untuk research. Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya, satu hal yang lain, sebenarnya juga Wikidata dan Wikipedia sebagai objek research-nya sendiri, gitu juga bisa. Bahkan banyak penelitian di NLP, Natural Language Processing, bahkan juga Graph. bagaimana kita membangun solusi machine learning untuk ekstraksi informasi dari Graph, memodelkan apa namanya, ya, melakukan machine learning solution berbasis Graph itu juga ini, juga apa, memanfaatkan data seperti dari Wikidata atau dari Wikipedia dan setelah-setelah. Jadi, itu sebagai objeknya ya. Bahkan Wikipedia corpus itu banyak dipakai, dan di Wikipedia data itu banyak dipakai, untuk melatih banyak sekali machine learning models. Jadi, itu salah satu juga manfaatnya ya. Sama mungkin tadi sedikit update jawaban ke Bu Ayo tadi ya. Jadi, memang rupanya setelah saya coba cek dulu sedikit, memang sudah mulai ada konvergensi ke arah antara blockchain dengan knowledge graph, cuma ini isunya lebih ke tadi, yang privacy tadi ya. Jadi, bagaimana bagian yang dibikin private, dan kita tunjukkan ownership ya. Memang piece of information, mungkin kita mau certify nih ownernya siapa gitu, maka itu bisa ada yang mengusulkan menggunakan blockchain, tapi secara konkret sampai kemana itu kayaknya masih awal sekali. Karena salah satu challenge-nya dalam knowledge graph itu by design sebenarnya dia sifatnya bisa berubah dengan cepat ya, mutable gitu. sementara kalau kita mau bikin blockchain kan salah satu yang diinginkan harusnya ada bagian yang immutable yang gak berubah. Nah ini jadi ibaratnya knowledge graph-nya read only aja gitu, walaupun sebenarnya dari sisi aplikasi bisa dibuat begitu, tapi dari sisi by designnya misalnya kalau saya punya saya share knowledge graph ke public itu biasanya relatif mudah untuk atau kebanyakan arsitektur knowledge graph application yang ada sekarang itu memungkinkan orang untuk melakukan modifikasi gitu atau banyak purpose-nya seperti itu karena kalau gak mungkin untuk dimodifikasi what's the point bikin knowledge graph di-share ke public gitu sebenarnya. Anyway, tapi sudah mulai ada saya tidak terlalu mendalami bagian-bagian itu jadi kalau ada interest ya silahkan untuk mengeksplor. oke terima kasih Pak Adila ini kaitannya masih dengan riset pertanyaan selanjutnya mungkin ini kayaknya berkaitan juga dengan penelitian Pak Adila dan Pak Faris mengenai apa namanya penerapan knowledge graph untuk parwisata cerdas seperti destinasi-destinasi di Indonesia gitu ya ini ada pertanyaan dari Pak Sarmoko mungkin Pak Sarmoko sendiri yang dapat menyampaikan silahkan Pak apakah masih hadir Pak Halo mohon izin Pak saya tidak menyalakan kamera Pak mohon izin ya silahkan ya kebetulan saya backgroundnya sih komunikasi Pak kebetulan sekarang ngambil parwisata berkunjutan di UTI jadi memang agak baru banget nih tentang teknologi kebetulan dapat tugas tentang AI parwisata cerdas saya kebetulan tertarik nih baru dapat mata kuliahnya melihat knowledge graph tadi terus ada contohnya tadi di destinasi di luar negeri nah itu gimana ya Pak kalau di Indonesia sendiri kalau dari riset Bapak itu gimana penerapannya udah ada atau belum terus yang kedua karena saya juga tertarik untuk ngambil tes di situ karena memang katanya masih kurang itu knowledge graph pengaruhnya gimana Pak untuk parwisata maksudnya ada atau tidaknya itu untuk parwisata cerdas itu kualitasnya gimana itu aja Pak terima kasih oke terima kasih Pak Sarmoko dari U4 Pak Faris mungkin mau mulai dulu kali jawabannya iya makasih Pak Sarmoko memang kalau menurut skiraf itu dia untuk semua domain bisa bahkan untuk medical dan parwisata pun mungkin kalau di konteks parwisata lebih ke tempat tempat parwisatanya itu mesti ada di nulis skiraf dan memang ada ya kalau misalkan lihat di data itu ada kayak tempat candi-candi pantai-pantai bahkan pasar tradisional itu ada ya di yang saya kasih di chat itu jadi itu nanti data-data itu bisa misalkan kita membuat aplikasi pencarian objek parwisata itu udah bisa dan dengan ya paling yang penting bisa query-nya yang query yang tadi itu query-nya pun ada contoh-contoh ada tutorialnya dan wiki data pun juga udah berusaha banget biar dia itu lebih akses mudah diakses untuk semuanya nggak cuma dari orang yang emang backgroundnya computer science gitu nah jadi nanti ya yang penting datanya harus ada dulu itu nomor satu ketika datanya ada data tentang parwisata ada itu silahkan nanti di eksplor sendiri nanti data itu bisa kita query misalkan orang lagi di lagi di kota mana lagi di kota Malang nah di Malang itu ada apa aja mungkin kayak tempat wisatanya ada misalkan jatim park ada misalkan wisata perala yang batu dan sebagainya nah itu asalkan ada di wiki data maka itu bisa di query bisa didapatkan informasinya sehingga nanti orang bisa baca nah cuman gini isunya kalau misalkan pariwisata itu biasanya yang cukup penting itu adalah rating atau review nah contohnya kalau yang di kita melihat biasanya paling kita pakai google net ya nah itu ada rating dan sebagainya nah kalau rating itu sendiri wiki data memang tidak di untuk peruntukan rating ya jadi tetap jadi enaknya adalah kita bisa menggabungkan beberapa informasi bahkan informasi yang resmi dari pemerintah Indonesia pun tentang tempat ya google assistantnya hidup pas saya bilang ngejot infak kayaknya jadi pas misalkan kita ingin menggabung informasi jadi wiki data itu punya informasi apa kemudian dari google maps itu punya informasi apa kemudian dari situs pemerintah itu sendiri itu kan ada website-website resmi nah itu bisa kayak atau latest events latest events untuk misalkan dari twitternya apa dinas pariwisata kota malang nah itu jadi udah kayak itu udah kayak ide aplikasi sih nah jadi filtri aja kalau misalkan mau dicoba diimplementasikan jadi ide aplikasi yang mess up ya informasi dari data dari pemerintah kota malang dinas pariwisatanya kemudian dari informasi tentang media sosial itu akan jadi satu aplikasi yang menarik tapi tetap ya kalau yang dari wiki data sih dijamin gratis tapi yang dari pemerintah kota malang itu kita harus cek dulu ada gak misalkan API-nya ya kalau wiki data itu sparkle yang query tadi yang tadi udah saya seperti liatin itu sebenarnya semacam application programming interface jadi kita bisa ini sekalian menjawab ya jadi ada yang tanya tadi tentang SNMP kota-kota SNMP kalau yang sparkle tadi yang untuk query wiki data itu sebenarnya on top of HTTP jadi pakai HTTP HTTPS itu kita pakai protocol get atau post itu bisa dan hasilnya pun itu sebenarnya langsung dapat hasilnya gitu hasilnya pun bisa pakai format CSV format JSON yang mana itu memang ramah developer jadi contohnya yang tadi COVID itu sih kalau yang aplikasi saya yang tadi COVID itu itu sebenarnya lebih mudah lagi karena itu sebenarnya saya cuma yang harus saya lakukan itu saya harus tahu query setelah itu query-nya itu bisa di-embed di website nah jadi contohnya mungkin bisa kayak gitu jadi kayak bikin kayak semacam covid.org itu tapi untuk pariwisata dan itu mungkin gimana kalau pariwisata di Malang kan agak beda misalkan dengan yang di Medan nah berarti ya kalau yang di Medan itu sebenarnya tinggal ganti itemnya item ID-nya yang tadinya Malang yang sekian-sekian itu diganti Medan dan udah jadi ya jadi on top of itu tetap perlu ada mungkin sedikit coding untuk yang websitenya bisa tetap tahu kan nanti tapi setidaknya kalau yang dulu itu kita bingung mikirin gimana sih dapat datanya nah kalau sekarang itu oh ternyata di Wikidata ada ya walaupun lengkap enggaknya itu kembali lagi kalau kebetulan lengkap ya syukur lah ya kalau pas kebetulan datanya enggak ada mungkin di pariwisata yang tempatnya masih belum terlalu diekspos ya itu kita bisa tambahin sendiri di Wikidata dan ya sekalian kita ngamal juga kita sebagai publikator di Wikidata yang mungkin bisa dimanfaatkan orang lain juga tapi kita juga bisa memanfaatkan semacam infrastrukturnya Wikidata untuk query itu nanti bisa di aplikasi kita bisa menjual atau kalau misalkan kita ingin benar-benar yang kita bisa maksimal banget untuk ini apa Wikidata kita bisa download Wikidatanya kita bisa pakai di aplikasi kita walaupun itu sebenarnya cukup berhasil ya paling gitu Claudi Pak Faris itu kalau boleh tahu berhubungan dengan riset Pak Faris dan Pak Rila dengan apa itu yang cultural heritage yang budaya KB jadi kalau sebelum ada riset yang tentang jadi ada penelitian namanya budaya KB KB itu dari knowledge base sebenarnya KB knowledge base knowledge graph itu lebih mirip dan penelitian itu apa tujuan utamanya adalah bagaimana lebih banyak data tentang budaya Indonesia di Wikidata jadi kami yang kami lakukan adalah kami itu bisa kayak menyebatani dari Wikipedia Wikipedia itu ada teks nah teksnya itu bisa kami dapatkan hubungan triple-nya jadi subject predikat objeknya apa nah itu langsung kami import ke Wikidata dan Alhamdulillah sih dari situ kita berhasil kayak mendapatkan semacam ribuan ribuan data tentang kebudayaan di Indonesia ya mulai dari makanan candi kemudian dari tarian nah itu akhirnya di Wikidata tuh banyak banget data tentang apa namanya budaya Indonesia terutama yang makanan makanan tuh banyak banget mungkin kayak es cendol dan lain sebagainya itu ada bahkan yang spesifik spesifik banget sate pak siapa itu jadi ada jadi memang ya itu ya memang itu sebagai refleksi aja kalau memang maksudnya kalau emang budayanya Indonesia kaya ya kenapa nggak di Wikidata itu juga harus ada cuman kan daripada kita masukkan manual satu-satu kita bisa bikin kayak semacam program yang bisa melakukan secara otomatis ya kalau otomatis tuh biasanya paling kualitasnya nah kualitasnya itu kami juga udah kayak mensortir kalau yang kualitasnya memang agak turun bagus itu ya ini contoh tampilannya yang budaya KB jadi ini projectnya yang dulu tahun lalu sih ya kalau sekarang ini masih kayak semacam lagi ngelihat peluang untuk bisa lebih di di angkat lagi lah untuk budaya KB tapi ini cukup menarik sih budaya KB dulu skripsi sama mahasiswa saya dulu dan Alhamdulillah hasilnya cukup bagus nah itu ada contoh query itu jadi ini yang kayak tadi itu yang kayak contoh yang di data itu jadi kita bisa mendapatkan informasi kalau disitu Indonesia provinsi di Indonesia di ranking berdasarkan jumlah candinya nah itu kalau di eksekusi nanti kita dapat misalkan provinsi mana yang paling banyak candinya jadi kembali lagi ke pariwisata ya jadi kalau yang pariwisata tadi bisa oh orang ini ingin wisata candi nah ketika dia bilang wisata candi barilah provinsi yang paling banyak wisata candinya nah cuman itu tadi kalau menurut saya sih Wikidata itu cukup membantu ya ini kayak ide lepas aja cukup membantu buat startup startup itu biasanya kendalanya kalau data itu mereka kadang harus beli dan sebagainya kalau Wikidata itu free jadi kalau startup ingin bikin aplikasi atau ingin bikin sistem rekomendasi untuk pariwisata itu bisa memanfaatkan Wikidata baik terima kasih Pak Faris ini publikasinya bisa dilihat juga pada ini Pak Faris di website tadi oke baik mungkin ada 3 menit lagi kita ya oke kita coba wrap up ya Pak Adila ya dan Pak Faris ya sudah hampir 11.30 oke kalau nanti kalau pertanyaan yang lebih lanjut mungkin bisa via ini ya via email mungkin kalau Pak Faris dan Pak Adila berkenan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut tapi untuk saat ini kita cukupkan sesi kita research talk pada hari ini jadi terima kasih banyak Pak Faris dan Pak Adila atas waktunya dan juga sudah membagikan wawasannya ya yang luas akan Wikidata yang merupakan penerapan dari knowledge class gitu ya oke dengan demikian saya tutup terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di research talk hari ini dari Sumatera sampai Papua ya mudah-mudahan kita ketemu lagi di research talk selanjutnya pada tanggal 21 dengan Prof. Juliana Sutanto akhir kata saya Panca dari Fasil Komui mohon berdiri bersama Narasumber terima kasih banyak mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan untuk sertifikat bagi para peserta yang hadir pada hari ini saya akan posting pada chat jadi nanti silahkan diisi linknya adalah merupakan link untuk umpan balik pada acara ini supaya pada acara-acara berikutnya kita dapat lebih info oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup kita foto bareng dulu mungkin tadi lupa foto bareng oke ntar saya coba remove dulu nih spotlightnya oke ya oke kita coba foto saya hitung 1,2,3 oke ini banyak nih halaman sampai 12 berapa sampai 280 oke gak apa-apa ya oke halaman kedua halaman ketiga halaman keempat lima enam elapan sembilan puluh sembelas banyak semuanya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati